Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Sharing Informasi dan Edukasi Di video kali ini Bapak Ibu Kami akan mengabarkan terkait Jadwal pencairan sertifikasi guru Di triulan 3 tahun 2022 Jadi Bapak Ibu yang ingin Mengetahui kapan jadwal pencairannya Silahkan disimak video berikut ini Jadi terkait aturan resmi Untuk jadwal pencairan Tunjakan profesi guru atau tunjakan Sertifikasi ini Ada 3 kriteria sebenarnya Bapak Ibu Yang mesti kita ketahui bersama Yang pertama ini sertifikasi Naungan Kemenak Kemudian yang kedua adalah sertifikasi Naungan Kemendikbud Kemudian yang ketiga ini adalah Untuk guru non-PNS Jadi saat ini untuk pencairan Sertifikasi guru itu menggunakan 3 peraturan perundang-undangan Bapak Ibu ya Nah kita lihat satu persatu untuk naungan Kemenak Ini menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7.321 tahun 2021 Ini terkait petunjuk teknis Penyaluran tunjakan profesi Bagi guru madrasa Kepala sekolah dan pengawas sekolah Madrasa pada tahun 2022 Jadi ini adalah aturan resmi yang digunakan Untuk nongan Kemenak Nah untuk nongan Kemendikbud sendiri Ini menggunakan Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Ini mengatur terkait 3 tunjangan Bapak Ibu ya Yang pertama tunjangan profesi Yang kedua tunjangan khusus Dan yang ketiga adalah Tambahan penghasilan bagi guru Nah selanjutnya Untuk yang keteritia ketiga ini Untuk guru non-PNS Nah untuk guru non-PNS sendiri ini Menggunakan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 tahun 2021 Ini adalah juknis penyaluran Tunjangan profesi dan tunjangan khusus Bagi guru non-pegawai negeri sipil Bapak Ibu ya Jadi ada 3 kriteria Bapak Ibu ya Yang mesti diketahui Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jadi kita lanjutkan saja Untuk nongan Kemendikbud ini Ini adalah peraturan yang tadi saya bacakan Nah ini untuk mekanisme Pembayarannya Bapak Ibu ya Disini dijelaskan terkait jadwalnya Jadi yang pertama Pembayaran tunjangan profesi dilakukan oleh Kuasa pengguna anggaran atau KPA Pada masing-masing satuan kerja Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Nah ya poin yang membahas terkait jadwal penyaluran Untuk sertifikasi Kemenak ini Ada di poin 3 Ya saya bacakan Pembayaran tunjangan profesi Dapat diberikan secara bertahap Atau setiap bulan Sesuai kondisi satuan kerja Jadi untuk di nongan Kemenak ini Memang berpeluang untuk penciaran Tunjangan sertifikasinya ini Cair tiap bulan Bapak Ibu ya Dan itu yang kita Lihat dari tahun ke tahun Bahwa memang penciarannya bisa per bulan Kadang juga per 3 bulan Kadang juga per 2 bulan Bapak Ibu ya Tergantung kondisi satuan kerja masing-masing Selanjutnya untuk nongan Kemendikbud sendiri Ini yang tadi Permendikbud nomor 4 tahun 2022 Mengenai jadwal penciarannya Di sini dijelaskan di pasal di bawahnya Terkait validasi dan penetapan penerima tunjangan Nah di kolom ini ada kolom terkait Sinkronisasi data dan jadwal pembayaran Nah untuk di tribulan 1 itu Kemarin di bulan Maret Tribulan 2 bulan Juni Nah untuk tribulan 3 nya Ini sinkronisasi data Ini terakhir di 31 Agustus Jadi sudah berlalu Wapak Ibu ya Sekarang adalah proses untuk penyaluran tunjangan profesi guru Karena pembayarannya di tribulan 3 ini Jatuh di bulan September Nah semoga Bapak Ibu benar bahwa Tepat di bulan September ini Tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru sekalian Untuk nongan Kemendikbud itu bisa dicairkan Karena ini sisa sekitar 1-2 minggu lagi Berakhir di bulan September Semoga cairnya lebih cepat daripada perkiraan kita Selanjutnya untuk non-ISN Ini proses gen nomor 8 tahun 2021 Terkait juknis pengelolaan tunjangan profesi dan tunjangan khusus Khusus untuk guru non-PNS Nah terkait pembayaran tunjangan profesinya Di sini di pasal berikutnya dibahas bahwa Ini kita bisa langsung melihat di poin B Bapak Ibu ya Nah di sini dijelaskan bahwa Puslabdik melakukan pembayaran tunjangan profesi ini setiap tribulan Jadi untuk non-ISN ini sama dengan wilayah Kemendikbud Jadi pembayarannya ini part tribulan Bapak Ibu ya Jadi ini adalah sudah masuk di akhir-akhir tribulan 3 Semoga di bulan September juga ini Guru non-ISN bisa menerima tunjangan profesi gurunya Jadi itu Bapak Ibu ya Ada 3 regulasi terkait penyaluran tunjangan profesi guru di tahun 2022 ini Semoga informasi ini bermanfaat Dan semoga tunjangan sertifikasi Bapak Ibu Tidak terkendala dan bisa cair tepat waktu Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh